Halo semua, hari ini kita akan membahas buku ESPS kelas 4 Matematika Kita buka dulu bukunya alaman 73 judulnya latihan ulangan bab 3 paket 2 bagian A, pilihlah jawaban yang tepat nomor 1, bilangan berikut yang sekaligus merupakan kelipatan dari 4 dan 6 adalah untuk mencari kelipatannya kita buat dulu itu perkalian dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya untuk bilangan 6 berarti 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya nah ini kita sudah dapat inilah yang disebut dengan kelipatan persekutuan jadi kita tinggal cocokkan 12 tidak ada di ABCD yang ada itu 24 jadi jawabannya C, 24 kita lanjut nomor 2 bilangan yang memiliki kelipatan 26, 39, 52, dan 65 coba kita lihat dulu yang A kita lihat dulu kelipatan 12 60, dan seterusnya kemudian kita coba dulu yang bilangan 13 13, 26, 39, 52, dan 65 nah ada ya A berarti cocok ini ada 26, 39, 52, dan 65 jadi yang benar itu jawabannya yang D kemudian nomor 3 2 kelipatan persekutuan pertama dari 12 dan 18 adalah A kita kembali cari kelipatan dari 12 sama kayak nomor 2 tadi yaitu 12, 24, 36, 48, 60 kita teruskan lagi 72, 84, dan seterusnya kemudian kelipatan dari 18 18, 36, 54, 72, 90, dan seterusnya sudah cukup banyak nah kita sudah jumpai yaitu angka 36 dan 72 jadi kelipatan persekutuannya itu 36, 72, dan seterusnya jawabannya itu adalah A kemudian nomor 4 pasangan bilangan berikut yang memiliki faktor persekutuan 9 adalah A kita lihat dulu yang A 18 dan 24 coba kita bagikan dengan 9 9 kali 2, 18 sementara 24 itu tidak ada di perkalian 9 berarti yang A ini bukan jawabannya kita perhatikan lagi yang B 18 dan 45 apakah mereka ini bisa dibagikan dengan 9 kita lihat nah 45 itu bisa 9 dikali 5 jadi yang B inilah jawaban dari faktor persekutuan dari 9 kita lihat nomor 5 faktor prima dari 52 adalah untuk mencari faktor prima kita harus bikin pohon faktor 2 dikali 26 kemudian 2 dikali 13 kita lingkarilah bilangan primanya sehingga faktor prima dari 52 adalah angka 2 dan angka 13 jadi jawabannya itu yang C kemudian nomor 6 KPK dari 60 dan 90 kita kembali bikin pohon faktor diperhatikan melingkari setiap bilangan prima buat lagi yang angka 90 untuk membuat faktor prima dan pohon faktor ini bisa dilihat dari video yang ada yang sebelumnya sudah dijelaskan nah kita tuliskan dulu faktorisasi prima dari 60 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 sementara faktorisasi dari 90 itu adalah 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 kita cari KPK semua faktorisasi kita masukkan dan yang pangkatnya besar tentunya 2 pangkat 2 kemudian 3 pangkat 2 lalu dikali dengan 5 2 pangkat 2 itu adalah 4 dan 3 pangkat 2 adalah 9 lalu dikali dengan 5 4 dikali 9 36 dikali dengan 5 hasilnya 180 itu jawabannya yang B kemudian kemudian yang nomor 7 FPB dan KPK dari 24 dan 40 dalam bentuk faktorisasi prima berturut-turut adalah kita buat dulu pohon faktor lalu lalu dilingkari setiap bilangan prima lalu pohon faktor bilangan 40 lalu dilingkari bilangan prima kita buat dulu faktorisasi prima dari 24 yaitu 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3 yang 40 2 pangkat 3 dikalikan dengan 5 KPK kita lihat kita disuruh cari KPK dan FPB KPK seluruh faktor prima kita masukkan pangkatnya besar kemudian dikali 3 dan dikalikan dengan 5 berarti 2 dikali 2 pangkat 3 8 ini tidak usah kita tulis karena yang diperlukan cuma faktorisasi primanya saja FPB itu harus dicari faktorisasi prima yang sama nah yang sama itu 2 pangkat 3 kemudian FPB 2 pangkat 3 dan KPK nya tadi 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 kita cari jawaban yang cocok yang sesuai itu yang A yaitu 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 3 dikali 3 dikalikan dengan 5 kita lanjutkan nomor 8 sepasang bilangan yang mempunyai FPB 5 adalah berarti kita harus cari dulu pasangan bilangan yang A ini kita lihat dulu 10 dan 15 apakah FPB nya ini 5 lalu kita tulis dulu faktorisasi prima dari 10 itu adalah 2 dikali 5 kemudian faktorisasi 15 itu 3 dikali 5 kita cek dulu kita lihat FPB nya FPB itu faktor yang sama itu memang adalah angka 5 berarti kita sudah dapat yang cocok itu jawabannya yang A yaitu pasangan dari 10 dan 15 nomor 9 kita akan mencari selisih KPK dan FPB dari 30 dan 40 sebelum mencari kita buat dulu pohon faktorisasi dari 30 itu 2 dikali 3 dikalikan dengan 5 dan yang 40 itu 2 pangkat 3 dikali 5 kita cari dulu KPK KPK ini kita cari pangkat yang besar 2 pangkat 3 kemudian dikalikan dengan 3 dan dikalikan dengan 5 2 pangkat 3 8 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 5 hasilnya 120 nah sekarang kita cari FPB FPB itu faktor yang sama dan yang berpangkat kecil yaitu 2 dikali 5 hasilnya 10 sekarang saatnya kita mencari selisih selisih berarti KPK 120 dikurangi FPB 10 hasilnya 110 jawabannya itu yang B kemudian nomor 10 Rudy berenang setiap 4 hari sekali sedangkan Iwan berenang setiap 6 hari sekali mereka berenang di kolam renang yang sama jika pertemuan terakhir keduanya pada tanggal 4 Januari maka pertemuan mereka berikutnya terjadi pada tanggal kita tulis dulu yang diketahui Rudy itu 4 hari sekali kemudian Iwan itu 6 hari sekali dan mereka bertemu terakhir pada tanggal 4 Januari nah yang ditanya itu pertemuan berikutnya tanggal berapa gitu ya pertemuan berikutnya itu sama dengan titik-titik kita akan cari KPK kita akan buat dulu pohon faktor nah kita tulis 4 itu 2 pangkat 2 6 itu 2 kali 3 sehingga KPKnya yang berpangkat besar 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3 berarti 4 dikali 3 jadi KPKnya yang kita dapat itu 12 nah jika KPKnya 12 maka pertemuan berikutnya kita tambahkan tadi 4 Januari pertemuan terakhir tambahkanlah dengan KPK yaitu 12 hari lagi kita tambahkan jawabannya 16 Januari mereka akan bertemu kembali jawabannya yang B demikian video untuk hari ini nantikan video pembahasan berikutnya see you selamat menikmati